Sampai sekarang ini, sampah merupakan isu global yang sangat mengkhawatirkan. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah di setiap tahunnya, membuat jumlah sampah yang diproduksi semakin meningkat. Dari sudut pandang umum, sampah adalah sisa-sisa material yang dibuang karena sudah tidak terpakai. Perbedaan jenis sampah, bisa dilihat dari asal material tersebut. Sampah-sampah yang biasa ada di lingkungan sekitar, dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah, jenis sampah dari bahan-bahan hayati yang bisa membusuk dan terurai dengan alami. Contohnya seperti sisa-sisa olahan dari dapur, sisa makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, kayu, dedaunan kering, bangkai, kotoran hewan atau manusia, dan lain sebagainya. Beberapa sampah organik bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos, dan sebagai tambahan pakan ternak. Berkat teknologi yang semakin berkembang, sampah organik kini bisa dimanfaatkan menjadi biogas dan energi listrik. Sedangkan sampah anorganik adalah, material yang berasal dari non-hayati. Sampah jenis ini tak bisa membusuk, perlu waktu yang sangat lama untuk proses pengurayan di alam. Contoh sampah anorganik ialah, seperti kaleng, kaca, logam, plastik, karet, sterofoam, dan lain-lain. Selain daripada itu, ada juga sampah anorganik yang masuk dalam kategori bahan berbahaya beracun, atau dikenal juga dengan istilah limbah B3. Karena mengandung zat beracun, sampah jenis ini bisa mencemarkan dan membahayakan lingkungan hidup. Beberapa contoh material limbah B3 ialah, bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen, pembersih kamar mandi, aerosol, pembersih lantai, lem perkat, aki, dan batu baterai. Beberapa sampah anorganik biasanya diolak kembali, sesuai dengan bahan dasar pembuatannya. Sampah anorganik seringkali menimbulkan berbagai masalah. Untuk memperkecil resiko tersebut, kita bisa menggunakan prinsip 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Ada baiknya, kita juga mengganti barang-barang yang ramah lingkungan. Untuk membantu menangani pengolahan sampah, kini sudah ada bank sampah yang tersebar di beberapa wilayah. Pada batas tertentu, kita bisa mendapatkan imbalan yang berupa uang dari petugas bank sampah. Hasil pengumpulan sampah yang telah dipilat tersebut, nantinya akan dikirim ke pengepul sampah, atau ke tempat pembuatan kerajinan. Nah itulah informasi singkat tentang perbedaan sampah organik dan anorganik. Semoga masyarakat kita semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan.